Cari kesempatan yang paling bermanfaat. Kira-kira kalau misalkan saya di sini, seberapa sebermanfaat kita ya? Dibandingin sama yang di sini, apakah saya akan lebih bermanfaat apabila saya di sana? Karena sejatinya saya pribadi lebih memilih untuk jadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar. Mungkin secara analoginya seperti itu. Saya Danang Hartan Daviantara, startup Black Soldier Fly untuk Indonesia Bangkit Muda. Luar biasa. Nama saya Danang Hartan Daviantara, saya umur 23 tahun. Ketika saya sudah lulus, saya bergabung dengan bisnis yang bergerak di bidang peternakan atau farm PSF atau Black Soldier Fly. Awalnya berdiri karena kita membutuhkan suatu solusi dari, kalau mulai sharing sedikit, kalau di Indonesia itu kita ada 60% sampah organik. Selama ini, yang terlihat itu hanya sampah plastik, sampah plastik, sampah plastik. Padahal yang lebih mencemari tanah, yang lebih mencemari air kita adalah sampah-sampah organik. Nah, sampah organik ini selama ini penanganannya hanya dibiarkan menumpuk karena orang-orang pikirannya, oh sampah organik ini nggak apa-apa, dia bisa terurai sendiri. Nggak selama kayak plastik. Jadi, cenderung lebih dibiarkan begitu saja. Jadi, mungkin kalau sampah organik lebih merusaknya, kayak misalkan dia kalau ditimbun itu, dia sampahnya bisa tinggal amonia, sehingga dia bisa mencemari air di dalam tanah. Kalau banyak gas metananya bisa meledak, kayaknya kalau di landfill atau di tempat penumpukan sampah itu sering ada ledakan-ledakan itu dari sampah organik yang tertumpuk tuh, kayak gitu. Jadi, sebenarnya sampah organik ini cukup bahaya, sama bahayanya seperti sampah plastik, tapi selama ini kurang dapat atensi seperti sampah plastik. Oleh karena itu, kita dari BSF yang menampung. Seperti itu untuk kita olah sebagai bahan pakan dari maggot, sehingga tidak hanya ditimbun begitu saja, tapi kita olah sebagai bahan yang lebih bermanfaat lagi. Nah, walau kita muncul black soldier fly ini, karena kita melihat ada sisi di mana protein serangga atau insect protein akan jadi protein masa depan yang bisa ramah lingkungan sekaligus. Nah, oleh karena itu, di saat pandemi penyerang, pasar kita yang utama yaitu peternak ayam dan bebek, jelas demandnya menurun. Karena demand dari peternak tersebut menurun, lalu juga dari BSF juga ikut turun. Nah, oleh karena itu kita ubah bisnis strategi kita, kita ubah model bisnis kita, jadi yang awalnya kita hanya untuk mungkin kelas peternak, sekarang kita udah kelas yang lebih premium lagi, dengan menggunakan bahan makanan yang sudah jadi, yang bukan organik lagi, tapi yang sudah produk olahan, sehingga meminimalkan bakteri yang ada di sana, dan juga sekaligus meningkatkan protein yang ada di kandungan tiap-tiap maggot kita. Nah, kita sekarang sudah pakai bahan-bahan olahan seperti susu kental manis, seperti es krim, seperti yeast. Nah, di sana kita punya beberapa produk yang dihasilkan, seperti dried maggot, maggot powder, insect powder, lalu ada juga insect oil, dan banyak-banyak lagi turunannya untuk tiap pasar yang berbeda-beda. Jadi, buat saya cukup bagus perkembangannya, karena kita juga nggak begitu dalamannya memberi direction yang top-down, tapi dia juga berupaya mengembangkan sendiri. Artinya, di mana poin-poin yang dia bisa ambil, di situ dia kembangkan. Misalnya, sebagai orang tuanya, saya tidak pernah mengasih tahu secara, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini, tidak. Kita percaya kalau niat baik, itu selalu menghasilkan hasil yang baik juga. Jadi, kita awalnya ingin membantu lingkungan ini lebih hijau, tapi juga sekaligus cari produk yang punya nilai jualnya tinggi, seperti itu. Nah, setelah kita dapat tadi poin pertama, yaitu ramah lingkungan, yang kedua, kita ingin cari bagaimana caranya kita bisa survive di tengah pandemi. Nah, karena di tengah pandemi orang-orang banyak yang WFA, banyak yang di rumah, akhirnya orang-orang banyak yang membina hobinya lebih lanjut. Nah, dari hobinya orang-orang yang berkembang, akhirnya produk maggot juga lebih populer di kalangan orang-orang penghobi, mungkin seperti itu. Saya cukup senang, karena dari situ dia juga punya beberapa konsep yang cukup signifikan untuk perkembangan ke depan, termasuk dia bikin startup-nya ini, juga dengan beberapa konsep-konsep baik untuk lokal sama internasional market. Saya mesti memberi satu dorongan bahwa jangan sampai mengambil keputusan sebelum memang benar-benar diputuskan. Dan semuanya masih serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, buat saya itu saja. Untuk motivasi buat teman-teman di luar sana, tolong maksimalkan semua kesempatan, semua peluang yang ada di depan kita. Anggaplah kita hidup itu untuk menyelesaikan suatu, kalau misalkan teman-teman suka main game ya, kita menyelesaikan suatu main quest yang gede. Nah, untuk mencapai main quest yang gede itu, kita harus banyak set quest-set quest kecil yang kita harus tetap lakukan. Saya Danang Hartan dari Viantara, startup Black Soldier Fly untuk Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa. Terima kasih telah menonton!